Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya VNK Elnanda Dewantari Di sini saya akan menyampaikan tentang sistem reproduksi wanita Yang pertama proses fertilisasi Fertilisasi adalah suatu proses pembuahan antara sel sperma dengan sel telur yang sudah matang Tempat terjadinya fertilisasi adalah tuba falopi atau oviduk Sel telur atau ovum yang sudah dibuahi akan berubah menjadi zigot dan kemudian menempel pada dinding rahim wanita Zigot yang ada di dalam rahim akan terus tumbuh dan berkembang sampai dilahirkan Masa kehamilan adalah 9 bulan 10 hari Embryo akan mendapatkan makanan dari ibunya melalui placenta ataupun ari-ari Embryo yang ada di rahim akan dilindungi dengan selaput pembungkus Yaitu 1. Amnion adalah selaput yang membatasi ruangan tempat terdapatnya embryo Dinding embryo mengeluarkan getah berupa air ketuban yang berguna untuk menjaga embryo agar tetap basah dan menahan gonjangan Yang kedua korion merupakan salah satu selaput yang berada di luar amnion Korion dan amnion akan tumbuh membentuk gonjot pembuluh darah yang berhubungan dengan peredaran darah induknya melalui placenta Yang ketiga adalah sakus vitelinus atau kantong kuning telur Terletak di antara amnion dan placenta Sakus vitelinus merupakan pemunculan sel-sel dan pembuluh darah pertama Yang keempat, alantaois Terletak di dalam tali pusar Alantaois berfungsi untuk respirasi, saluran makanan, dan ekskresi Waktu embryo berkembang, jaringan epitelnya menghilang dan tinggal pembuluh darah yang berfungsi sebagai penghubung embryo dan placenta Selanjutnya, masa praimplantasi Merupakan selama 2-4 hari pertama pasca pembuahan, zigot berkembang dari satu sel menjadi 16 sel atau morula Morula tumbuh dan berdiferensiasi menjadi 30 sel Kemudian zigot berjalan di sepanjang oviduk Setelah itu masuk ke uterus dan tertanam dalam endometrium uterus Morula berbentuk seperti bola yang disebut blastoid Blastoid mempunyai lapisan luar yang disebut troboplas Troboplas membentuk membran embryo, korion, dan amnion Korion mengalami perkembangan lebih lanjut membentuk fili Fili tumbuh menjadi placenta Pada perkembangan lebih lanjut, antara fetus dan placenta dihubungkan oleh tali pusar Fungsi placenta yang pertama Sebagai jalan pertukaran gas, makanan, dan zat sisa antara ibu dan jani Yang kedua, melindungi janin dari penyakit dengan membentuk imunitas secara pasif Yang ketiga, melindungi janin dari organisme patogen dan menghasilkan antibody Selanjutnya, masa embryoni Tahap perkembangan didominasi oleh pembentukan kepala Ciri wajah makin terlihat jelas Telinga, mata, hidung, dan leher sudah terbentuk secara normal Terbentuk lengan yang diawali dengan pembentukan jari-jari Daerah kepala dan jantung akan mengalami pembesaran Hati juga tumbuh dengan cepat hingga mendominasi organ-organ perut Ekor akan memendek dan paha akan mengalami perkembangan Embryo pada akhir ini disebut fetus Selanjutnya, periode fetus Selama 6 bulan pada periode fetus terjadi perkembangan yang sangat cepat Proporsi kepala akan berkurang besar setengah dari seluruh panjang tubuh Pada bulan keempat, wajah sudah menunjukkan seperti wajah manusia normal Mata sudah mengarah ke lateral dan ke bagian depan wajah Telinga sudah terletak pada daerah sejajar dengan mata Lengan bawah tumbuh lebih lambat daripada lengan atas Osifikasi tulang Jenis kelamin fetus sudah terlihat secara jelas secara eksternal pada bulan ketiga Pada bulan kelima, kulit yang keriput akan tertutup oleh rambut Selama bulan ini, pergerakan fetus akan terasa oleh si ibu Gelandula sebacea atau kalenjar minyak di kulit terbentuk aktif tepat sebelum bayit dilahirkan bulan ketujuh dan bulan keelapan Lemak muncul pertama kali ketika jaringan lemak berdiferensiasi dan berpoliferasi Sejak minggu ke-14 Pada dua bulan terakhir kehidupan fetus, lemak mengisi berat badan bayi pada saat kelahiran Ada pun jenis hormon yang berperan pada proses persalinan Sebagai berikut Yang pertama, hormon relaksin Berfungsi mempengaruhi fleksibilitas sinfesis, pubis, atau tulang kemaluan Yang kedua, hormon estrogen dan prostaglandin Berperan mengatasi pengaruh hormon progesteron yang menghambat kontraksi dinding rahim Yang ketiga, hormon oksitosin Berfungsi mempengaruhi kontraksi dinding uterus Setelah dilahirkan, bayi memerlukan perawatan secara termat dengan pemberian asih Asih merupakan makanan dan minuman terbaik untuk bayi terutama sejak lahir hingga usia 6 bulan Air susu ibu yang diberikan pertama kali berwarna kekuningan atau kolostrum Kandungan protein kolostrum 3 kali lipat dari air susu ibu biasa Kolostrum mengandung antibody yang sangat tinggi Sehingga Mampu melawan sebagai bibit penyakit seperti salisma dan rateng pada paru-paru Kolostrum dapat digunakan sebagai imunisasi pertama bagi bayi Kemudian, saya akan menjelaskan tentang perkembangan embryo sesuai usia Yang pertama, 1 bulan 4 minggu Bagian kepala, jantung, dan hati mulai terbentuk Sistem pencernaan sebagai suatu saluran sederhana Ada sebuah ekor yang kas Yang kedua, 2 bulan atau 8 minggu Telinga, mata, jari, mulut, dan hidung Dan tumit terbentuk Tulang mulai terbentuk Sistem pencernaan, saraf mulai berfungsi Adanya alat kelamin luar Tetapi belum dapat dibedakan jenis kelaminnya Kemudian, 3 bulan 12 minggu Ginjal, hati, tangan, lengan, tungkai, kaki, dan sistem pencernaan Telah berkembang dengan baik Alat kelamin luar Antara pria dan wanita Mulai dapat dibedakan Paru-paru mulai jelas Adanya gerakan-gerakan kecil pada janin Selanjutnya, 4 bulan 16 minggu Detak jantung sudah dapat dirasakan Terbentuknya tulang-tulang di seluruh tubuh Pulit berkembang sepenuhnya Sudah dapat ditentukan jenis kelaminnya Muncul alis, bulu mata, dan rambut kepala Gerakan janin lebih meningkat Selanjutnya, 9 bulan 38 minggu Semenjak minggu ke-16 sampai kelahiran Terjadi akumulasi lemak di bawah kulit Menjelang minggu ke-22 Janin mulai membuka matanya Gerakan-gerakan janin dirasakan oleh ibunya Terjadi kenaikan gerak badan yang cepat Pada bulan ke-7 Posisi kepala sebagai persiapan untuk kelahiran Kemudian, tanda-tanda akan terjadinya proses melahirkan Yang pertama, mulai terjadinya kontraksi rahim atau mulas-mulas Kejadian ini bermula dari 2 jam sekali Kemudian, maju menjadi setiap 10 menit atau 5 menit Kontraksi adalah cara kerja rahim untuk mendorong bayi keluar dari rahim selama 9 bulan 10 hari Yang kedua, kemudian terjadinya pembukaan pada vagina dimulai dari 1 cm Pecahnya air ketuban dialami seperti BAK yang sangat banyak Bila kontraksi rahim terus maju menjadi 5 menit sekali Maka pembukaan pada vagina sudah mendekati 10 cm Nifas adalah darah yang keluar dari rahim setelah melahirkan Yang disebut darah lokiah atau cairan berwarna merah gelap, merah muda, dan coklat Darah nifas keluar selama 40 hari dengan volume tidak terlalu banyak dan bau tidak menyengat Fungsi organ-organ yang berperan selama kehamilan Rahim cervix vagina akan kembali seperti sebelum hamil Kemudian, saya akan menjelaskan tentang kesehatan reproduksi Kesehatan reproduksi adalah pengetahuan dasar yang perlu diberikan kepada remaja Agar mempunyai kesehatan reproduksi yang sehat Diantaranya sebagai berikut Yang pertama, pengenalan mengenai sistem, proses, dan fungsi alat reproduksi Yang kedua, perlunya mendewasakan usia perkawinan Serta mengadakan perencanaan dan pengaturan kehamilan Yang ketiga, pengenalan bahaya narkoba dan minuman keras pada organ reproduksi Yang keempat, pengenalan pengaruh sosial media terhadap perilaku seksual Dan kekerasan seksual serta menghindarinya Yang kelima, meningkatkan pemahaman agama Serta terbuka dalam berkomunikasi mengenai masalah kesehatan reproduksi Yang keenam, pengenalan berbagai macam penyakit menular seksual atau PMS Dan HIV, AIDS, serta terhadap dampaknya terhadap kondisi kesehatan reproduksi Ada pun beberapa penyakit pada sistem reproduksi Yang pertama, kanker rahim atau cervix Kanker ini terjadi pada organ reproduksi wanita Dan disebabkan oleh adanya sel-sel abnormal Yang tumbuh pada lapisan epitel cervix Ditandai dengan adanya keputihan, pendarahan setelah senggama Pengobatan dilakukan dengan cara mengangkat rahim, oviduk, ovarium, dan sepertiga dari vagina Yang kedua, kista Kista terjadi disebabkan oleh polusi udara, pola makan, keturunan, kegemukan Pengobatan dilakukan dengan cara operasi pengangkatan Apabila kista tersebut berukuran besar dan menetap selama berbulan-bulan Yang ketiga, keputihan Keputihan ini terjadi disebabkan oleh parasit seperti Candida albicans, protozoa trichomonas vaginalis, bakteri, dan virus Pengobatan dilakukan dengan cara pemeriksaan laboratorium Yang keempat, kanker payudara Ditandai dengan adanya gejala benjolan di payudara yang dapat dirabah Dan dapat dicegah dengan cara alami seperti Olahraga secara teratur, kurangi lemak, makan buah dan sayuran lebih banyak Hindari alkohol Jika mengonsumsi daging, jangan dimasak terlalu matang Yang kelima, sivilis Disebabkan karena bakteri triponema pallidum ditularkan melalui hubungan seksual Pengobatan dilakukan dengan menggunakan antibiotik secara tepat Yang keenam, kanker vagina Disebabkan karena iritasi yang timbul akibat virus Pengobatan dilakukan dengan kemoterapi dan beda laser Yang ketujuh, kanker ovarium Disebabkan dengan gejala yang kurang jelas Namun dapat berupa rasa berat pada panggul Perubahan fungsi saluran pencernaan Atau pendarahan vagina abnormal Pengobatan dilakukan dengan cara Pemberdahan radioterapi Imunoterapi Kemoterapi dan cara tradisional Cina Kemudian AIDS Disebabkan oleh adanya virus HIV Yang berakibat hilangnya daya tahan tubuh terhadap penyakit Karena virus ini menyerang sel-sel darah putih AIDS ditandai dengan gejala demam Lebih dari 1 bulan Diari lebih dari 1 bulan Batuk lebih dari 1 bulan Dan menjadi TBC paru-paru Candidas OO Orovarin etal Berat badan turun lebih dari 10% Sekian yang dapat saya sampaikan Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe Dan juga share video ini ke teman-teman kalian Kurang lebihnya mohon maaf Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!